Kita awali informasi pertama pemirsa, dua pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan cek cok hingga duel dengan senjata tajam, usai pesta minuman keras. Satu orang tewas, sementara satu lainnya kritis, usai dihajar masa. MN 30 tahun, pria pelaku penikaman, terbaling bersimbah darah, usai dihakimi masa. Di jalan Biola Blok 10 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa Dinihari. Pelaku menikam Agus, 25 tahun, pria warga sekitar lokasi. Saat kejadian, pelaku dan korban diduga dalam kondisi mabuk. Usai ikut pesta minuman keras, keduanya diduga terlibat cek cok hingga berujung duel maut. Usai mengolah TKP, polisi mengevakuasi pelaku ke rumah sakit Polri Bayangkara, Makassar, guna penanganan medis. Sementara keluarga Agus, histeris, mengetahui korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban kabesan darah akibat dua luka tikaman di dada kiri. Polisi masih menyelidiki penyebab duel maut tersebut. Penjagaan terhadap pelaku juga dilakukan, guna mengadisipasi serangan balasan dari keluarga korban. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboneh melaporkan.